Paslon nomor urut satu di Pilwali Kota Malang 2024 Wahyu Hidayat dan Ali Mutohirin mendapat dukungan dari forum komunikasi antarumat beragama Malang. Dukungan tersebut diberikan kepada paslon itu di rumah makan ayam goreng tenis Kota Malang pada Rabu 23 Oktober. Wahyu Ali juga didoakan lintas agama pada pertemuan siang itu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang Purwanto. Silakan rekan Purwanto. Selamat siang Tribunus dan juga Mei di studio dapat kami laporkan bahwa kemarin Rabu 23 Oktober 2024 pasangan nomor urut satu pada Pilwali Kota Malang yaitu Wahyu Hidayat dan juga Ali Mutohirin kembali mendapatkan dukungan. Kali ini dukungan dari forum komunikasi antarumat beragama atau KUB Malang yang mana mereka melakukan konsolidasi dan diskusi kepada Wahyu dan juga Ali. Mereka juga melakukan doa lintas agama mendukung Wahyu dan Ali untuk menang dalam Pilkada Pilwali Kota Malang 2024 datang. Wahyu mengatakan bahwasannya sejumlah pihak dari berbagai komunitas sudah melakukan dukungan terhadap dirinya juga Ali Mutohirin. Kemudian salah satu pengurus FKUB mengatakan bahwa dirinya berharap jika nanti kepemimpinan Wahyu dan juga Ali dapat melakukan doa lintas agama baru terutama terkait toleransi. Mereka juga berharap bahwasannya pembebasan terkait hak untuk mendapatkan tempat ibadah, membangun tempat ibadah. Dan juga hak mereka dalam kehidupan damai di Kota Malang dapat realisasi saat nantinya Wahyu dan Ali menang pada Pilkada 2024 Kota Malang mendatang. Seperti itu, Mei kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekan Purwanto atas laporan Anda dan tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan calon wali Kota Malang. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, kami terima kasih atas hubungan dari FKUB. Karena FKUB juga selama ini melihat apa yang sudah saya lakukan pada saat yang menjabat sebagai tempatan Kota Malang. Banyak hal yang menyeharapkan bahwa mereka yakin bahwa tetap berkaitan dengan toleransi beragama, bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Malang. Itu semua sudah selesaikan. Karena berkaitan pengalaman, latar belakang, dan selama ini jabat-jabat dari Kota Malang ada prestasi dan beberapa permasalahan yang terjadi di sini. Jadi, mereka yakin bahwa KUB bisa menjadikan Kota Malang lebih baik lagi. Jangan lalu tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.